Intro Selamat datang kembali di channel guru IPS Borneo Saya doakan Anda semua dalam keadaan yang sehat Dan tetap semangat dalam belajar Video kali ini akan membahas materi kelas 8 Tentang kondisi geografis Laos sebagai salah satu anggota dari ASEAN Tetap dukung terus channel guru IPS Borneo Agar terus berkembang dan konsisten dalam berkontribusi Memberikan hal-hal yang positif dalam dunia pendidikan Oke, langsung saja kita membahas tentang materi Kondisi geografis Laos Kita mulai dulu dari identitas negaranya Untuk nama resmi negara Laos adalah Republik Demokratik Rakyat Laos Ibu kotanya di Vientien Pemerintahnya Republik Komunis Ya, Republik Komunis Kepala negaranya Presiden Bahasa utamanya Lao Agama utamanya Buddha Mata uangnya Kip Lagu kebangsaannya Pengkat Lao Hari kemerdekaannya 22 Oktober 1953 Negara Laos mendapatkan kemerdekaan dari negara Perancis Pada tanggal 22 Oktober 1953 Setelah merdeka bentuk pemerintahnya adalah kerajaan Baru pada tanggal 2 Desember 1972 Menjadi negara Republik Ya, jadi hari kemerdekaannya tetap pada tanggal 22 Oktober 1953 Merdeka dari penjajahan negara Perancis Kemudian letak dan luasnya Letak astronomis Laos 14 derajat lintang utara Sampai dengan 22 derajat lintang utara Dan 100 derajat bujur timur Sampai dengan 107 derajat bujur timur Artinya Laos ini berada di belahan bumi utara Luas wilayahnya 236.800 km persegi Dengan luas seperti ini Artinya luas Laos ini Tidak lebih besar daripada Luas pulau Sumatera Untuk batas-batasnya Di utara ini Tiongkok Atau Cina Dan Vietnam Kemudian di sebelah barat ini Ada Thailand dan Myanmar Selatan Itu negara Kamboja Kemudian di timur Berbatasan dengan Vietnam Untuk iklimnya Karena tadi Secara astronomisnya Itu berada di Wilayah tropis Maka iklim di Laos ini Juga beriklim tropis Ada tiga musim di Laos Yang pertama musim hujan yang panas Ini terjadi pada bulan Juni Sampai dengan Oktober Artinya disana sekarang Sedang musim hujan ya Kemudian musim kemarau Yang sejuk Ini bulan November Sampai dengan Februari Kemudian yang terakhir Itu musim pancarobah Yang kering dan panas Ini terjadi Antara bulan Maret Sampai dengan bulan Mei Suhu udara Rata-rata tahunan 26 derajat Celcius Pada bagian utara Sedangkan Di bagian selatan Rata-ratanya 28 derajat Celcius Jadi ada perbedaan Antara di Belan Bumi Utara Di bagian Laos Utara Dan Laos Selatan Bentang alamnya Bentang alamnya Relief yang paling dominan Di Laos itu adalah Pegunungan dan Dataran tinggi Walaupun tetap ada Dataran rendah Tetapi yang mayoritas Adalah Pegunungan dan Dataran tinggi Dataran rendah Hanya terdapat Di bagian Selatan Dan Barat Daya Tau ya Barat Daya Jadi Ada Barat Laut Ada Barat Daya Kalau sebelah timur Ada Timur Laut Tetapi tidak ada Timur Daya Adanya Tenggara Begitu ya Di bagian Utara Terdapat Dataran tinggi Tranhin Dan Pegunungan Cordillera Anam Kemudian Laos juga Merupakan Satu-satunya Negara Di Asia Tenggara Yang tidak Memiliki Batas laut Atau Bisa dikatakan Juga Negara Yang tidak Mempunyai Laut Puncak Tertinggi Di Laos Adalah Gunung Poubia Dengan Ketinggian 2820 Meter Sungai Terbesar Dan Terpentingnya Adalah Sungai Mekong Sungai Yang panjangnya Sekitar 1800 Kilometer Menjadi Urat Nadi Perekonomian Di Negara Laos Karena Tidak Mempunyai Laut Sehingga Sungai Menjadi Alternatif Bagi Perekonomian Di Laos Flora Dan Fauna Flora Di Laos Terdapat Banyak Hutan Hujan Tropis Macam Di Indonesia Ataupun Di Filipina Tidak Banyak Yang Dibahas Di Sini Untuk Flora Kita Ngambil Yang Terkenal Saja Flora Yang Terkenal Di Laos Adalah Anggrek Seperti Halnya Di Singapura Kemudian Fauna Fauna Di Laos Seperti Di Indonesia Bagian Barat Ada Macan Tutul Ada Gajah Dan Harimau Oke Untuk Pembahasan Kondisi Geografis Laos Cukup Dulu Ada Pertanyaan Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Dukung Terus Channel Agar Mampu Berkembang Dan Konsisten Memberikan Kontribusi Yang Positif Dalam Dunia Pendidikan Jangan Lupa Di Subscribe Like Comment Dan Kalau Dirasa Bermanfaat Silahkan Di Share Ke Media Sosial Kawan Kawan Semua Terima Kasih Terima Terima kasih.